Berikut adalah proses traffic selama transport informasi. Pada bagian channel by channel occupation, digambarkan call holding time. Pada bagian number of channels occupied, diperlihatkan jumlah channel yang diduduki pada satuan waktu. Proses kedatangan panggilan atau call dimodalkan dengan puasong proses dengan intensitas lambda. Call holding times-nya adalah IID dengan rata H. Biasanya H ada dalam menit, bukan millisecond. H lebih merupakan parameter traffic dibandingkan parameter sistem. Model traffic yang dihasilkan adalah M garis miring G garis miring N garis miring N loss model dengan intensitas over traffic A adalah lambda dikali H. Pada sistem loss murni, ukuran grade of service sama dengan probabilitas pemblokiran panggilan B. Berikut adalah formula blocking Erlang. Berikut adalah tabu formula blocking Erlang. Metode yang digunakan untuk menghitung probabilitas blocking end-to-end adalah product bound. Pada suatu kondisi di mana suatu panggilan melewati link J, BC mengacu pada call blocking probability, BE mengacu pada end-to-end blocking probability, dan BCJ mengacu pada blocking probability yang dialami panggilan atau call pada link J. Maka probabilitas end-to-end blocking dihitung menggunakan formula berikut. Kemudian, probability blocking yang dialami panggilan atau call pada link J adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh penggunaan probabilitas blocking end-to-end. Penggilan atau call dari A ke B melalui terang jaringan link 1 dan 2. BC1 dan BC2 menyatakan probabilitas blocking dari call pada link ini. Dari contoh ini, diperoleh product bound PB BE sebagai berikut. Sehingga secara aproksimasi, BE diperoleh dari penyumlahan BC1 dengan BC2. Untuk kondisi berikut, kurpa dimensioning yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Berikut adalah aturan dimensioning. Untuk mencapai grade of service, diusahakan traffic load kurang dari 50%. Jika dipersarakan lebih longgar lagi, tetap harus diingat safety margin. Jangan sampai total traffic load mendekati 100%. Pada contoh berikut, diasumsikan bahwa 3 cell terhubung sempurna satu sama lain, traffic matrix T menggambarkan busy hour traffic interest dalam erlang. Fixed atau direct handover routing adalah calls yang dirutukan pada cell terdekat. Dan, relata holding time H sebesar 3 menit. Tugas yang harus dilakukan adalah Tentukan kapasitas call handling yang dibutuhkan pada masing-masing network nodes atau cell jika diinginkan grade of service row kurang dari 50%. Dapat dilihat pada matrix di samping. Pada node 1, call request area sendiri adalah sebesar 30 panggilan per menit. Call request dari area 2 adalah sebesar 10 panggilan per menit. Call request dari area 3 adalah sebesar 10 panggilan per menit. Sehingga, total call request arrival rate adalah sebesar 50 panggilan per menit. Kapasitas call handling yang dibutuhkan adalah sebesar 100 panggilan per menit. Pada node 2, total call request arrival rate adalah sebesar 35 panggilan per menit. Dan, kapasitas yang dibutuhkan call handling adalah sebesar 70 panggilan per menit. Pada node 3, total call request arrival rate adalah sebesar 35 panggilan per menit. Dan, kapasitas yang dibutuhkan call handling adalah sebesar 70 panggilan per menit. Terima kasih telah menonton!